Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Eri Aris Berjaris Mahasiswa Universitas Terurka Pembelajar Masyarakat UBJJ Bandung Pada pembuatan video kali ini Ditujukan Untuk memenuhi salah satu tugas Mata kuliah praktikum biologi 2 Percobaan kita kali ini adalah Tentang simulasi penentuan Golongan darah Tujuannya untuk mengetahui Proses penentuan golongan darah Bahan-bahannya berupa 6 botol 1,2,3,5,6 Kemudian ada 1-4 Diberi botol kelas 1,2,3,4 Kemudian untuk serumnya Ini serum Serum A Ini adalah serum B Kemudian bahan-bahannya adalah kewarna makanan Kemudian ada putih telur Diambil putihnya saja Kemudian 2 botol suka makanan Kemudian 1 Sepotong sabun mandi Kurang lebih 30 gram Untuk botol A Untuk botol A Maaf untuk botol gelas Atau botol 1 ini adalah Yang pertama bahannya berupa Ini untuk untungan golongan darah B Sampel-sampel ini adalah Bahannya putih telur Kemudian kewarna Kemudian air 10 cc Nah ini Ini kewarnanya 3 tetes Yang kedua adalah Sampel 2 Gelas 2 ini Golongan darahnya A Teman-teman golongan darah A Sampelnya berupa Bahan-bahannya berupa Cuka 50 cc Kemudian kewarna makanan 3 tetes Kemudian Larutan tepung kanji Atau aci Yang ketiga adalah Gelas Ketiga ini adalah Untuk untungan golongan darah O Bahan-bahannya Yaitu Air 50 cc Larutan tepung kanji Kemudian Pewarna makanan 3 tetes Terakhir adalah Sabun Larutan Golongan darah AB Sabun yang telah Beredang Kemudian diambil Sedikit Dihazulkan Kemudian Airnya 50 cc Kemudian dikasih Pewarna 3 tetes Untuk serum Serum A Serum A ini Terbuat dari Putih telur 40 cc Kemudian Ditambahkan Air 50 Maaf Airnya 2 selok Atau 10 cc Yang kedua adalah Cuka Cuka Sebagai Serum B Sebanyak 50 cc Nah Kita alaskan dulu Ini adalah Bahan-bahan Kaca Untuk menentukan Simulasinya Ini adalah Bagian Pakai kaca Objektif Saya berikan Ini Satu Bahan Sampel 1 1 2 2 3 3 4 4 Kemudian Kita pepeskan Serum A dulu Semuanya Kita pepeskan Serum A dulu Apakah terjadi Perubahan Bumpel Tidak Sampai 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 Sampel Sampel Kemudian Untuk Satu Sudah Yang kedua Adalah Pakai Serum B Serum B Semuanya Satu Tetes Ternyata Ternyata Terjadi Perubahan Perubahan Gumpalan Untuk Serum A Untuk Sampel A Ini Serum A Dikasih Serum A Dikasih Serum A Dia akan Menggumpal Kemudian Dikasih Serum Yang Sampel Dua Ini Adalah Dikasih Serum A Ternyata Mencair Tidak Menggumpal Dikasih Serum A Ternyata Yang Sampel Tidak Menggumpal Serum Terakhir Tidak Menggumpal Serum B Serum B Bagian A Menggumpal Ini Tidak Yang Bagian C Tidak Ini Menggumpal Yang Ini Encer Yang Ini Juga Encer Nah Nanti Kesimpulan Nanti Setelah Percobaan Kita Tulis Kita Simpulkan Bahwa Untuk Percobaan Tertama Ini Kita Simpulkan Sebagai Golongan Dara B Percobaan Yang Kedua Adalah Dara A Yang Ketiga Adalah Dara O Yang Keempat Adalah Dara AB Nah Itulah Salah Satu Coba Percobaan Dari Saya Untuk Memenuhi Tugas Praktikum Biologi Mata Kulia Praktikum Semoga Percobaan Kali Ini Bermanfaat Untuk Semuanya Dan Lebihnya Saya Mohon Maaf Wassalam Assalamualaikum Kulia 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 Kulia